Pesona Pulau Ketawai memang tidak diragukan lagi untuk dinikmati oleh wisatawan asing maupun domestik, namun perlu dibenahi guna mempermudah akses menuju ke Pulau Cantik ini dan menambah pembangunan berbagai fasilitas di Pulau Ketawai. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibnu Saleh menegaskan, pengembangan Pulau Ketawai berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Saat ini wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Ketawai tidak bisa pergi setiap saat, karena untuk menuju Pulau Ketawai wisatawan harus melewati alur muara sungai kurau yang hanya bisa dilintasi saat air laut pasang akibat dampak pendangkalan alur muara sungai kurau. Tentunya hal ini menjadi kendala bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Masalah ini tidak bisa segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah karena kewenangan pengelolaan aluran muara sungai dan kelautan berada di tangan pemerintah provinsi. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, guna mempercepat pembangunan Bupati Bangka Tengah juga akan mempermudah investor untuk berinovasi di Pulau Ketawai. Diharapkan wisata Pulau Ketawai yang setiap tahunnya didatangi para yajar dunia ini bisa menjadi andalan destinasi wisata di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama kami harapkan perdaya RZWP3K provinsi segera disahkan dulu sehingga kami bisa mengeruk sungai di Kurau itu sehingga masyarakat yang ingin wisata ke Ketawai tidak menunggu pasang surut. Ini sekarang terkendala. Oleh karena itu kami akan segera berkenasi untuk mengeruk sungai tersebut sehingga dapat digunakan para wisatawan setiap saat tidak menunggu pasang surut airnya. Dan tentunya kami akan memberikan kemudahan-kemudahan para investor untuk menanamkan modalnya di pulau-pulau kecil yang indah-indah tersebut. Dan memang hampir setiap tahun yakcer-yakcer dunia sehingga di sana. Tapi sehingga di sana hanya untuk menikmati lingkungan yang indah saja. Belum menikmati yang lain-lainnya. Ini ke depan kami akan tata menjadi wisata yang memang selain lingkungan yang sangat asri tapi mungkin kuliner dan olahraga-olahraga tradisional yang ada di Baka. Selain Pulau Ketawai, di areal pulau ini juga terdapat pulau-pulau kecil yang layak untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Sejumlah pulau kecil ini memiliki potensi alam yang indah baik wisata bawah lautnya maupun wisata pantai. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat Kurniawan Ainyus melaporkan.